Pemirsa Tim Resmo Polda Jambi menangkap dua pelaku begal pedagang bandrek di kawasan Mayang, Kota Jambi, yang viral beberapa waktu lalu. Salah satu pelaku diketahui masih di bawah umur. Tim Resmo Polda Jambi menangkap dua pelaku begal di kawasan Mayang yang viral di media sosial. Keduanya ialah JF 16 tahun dan IH 20 tahun warga Kota Jambi. Dalam aksinya pelaku berhasil menggasak sepeda motor korban saat menjual bandrek di kawasan Mayang, Kota Jambi. Aksi pencurian itu terjadi pada 25 Desember pukul 2 dini hari. Saat itu korban yang sedang berjualan bandrek tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang sambil mengeluarkan senjata tajam. Akibat kaget korban mendorong kursi ke arah pelaku sambil berusaha melarikan diri. Namun AAS walaupun berhasil melarikan diri beserta satu unit motor korban, korban mengalami luka bacok di bagian pinggang. Atas perbuatannya kedua pelaku akan dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Di awalnya kronokisnya tanggal 25 Desember pukul 2.33 hari itu terjadi penyerangan geng motor terhadap korban atas nama S. Di depan SPPU Mayang, SPPU Mayang yang ada di dekat Mayang Bangunai sana. Kemudian melakukan penyerangan sehingga korban mengalami luka-luka. Dan setelah melaksanakan penyerangan, kemudian motor korban yang saat ini sudah didapatkan beletin, ini dibawa oleh sekelompok yang motor ini. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa pelaku, ada dua orang pelaku, ini sedang nongkrong di depan salah satu universitas di Bendalu. Kemudian kita lakukan pendalaman. Alhamdulillah, dua orang tersangka ini bisa kita tangkap, kita ungkap. Berikut barang buktinya, yang pertama atas nama C, kemudian atas nama I. Atas nama C ini umurnya masih 16 tahun, mohon maaf tidak kita tampilkan karena masih di bawah umur. Ya ini berkaitan dengan... Korban juga mengalami luka dan motornya juga dibawa lari. Jadi kita kenakan pasal 365 KUHB, kemudian pasal penganiayaan 351.